Pria Sito Bondo sempat hilang ingatan setelah tersambar petir saat bermain HP sambil di CES. Kejadian kurang beruntung ini menimpa Abdul Bari, warga desa buduan kecamatan Suboh, Sito Bondo, Jawa Timur pada Selasa 17 Januari 2023. Pria berusia 59 tahun tersebut tersambar petir di rumahnya dan segera dilarikan ke rumah sakit. Ketika tersadar, Abdul sempat kebingungan karena sudah berada di rumah sakit. Pasalnya, setelah tersambar petir, ia sempat pingsan. Ketika tersadar, ia sempat tak ingat apa yang dialami sebelum kejadian. Abdul mengaku sempat melakukan siaran di studio radio lokal miliknya. Ia juga mengaku tak ingat ada suara petir dan tiang pemancar yang patah dan jatuh. Sementara, menurut Dr. Pantinu Rohabi, ia membenarkan bahwa Abdul sempat tak mengingat siapa dirinya dan tak berbicara saat pertama kali dibawa ke rumah sakit. Namun kini kondisi Abdul sudah membaik setelah mendapatkan perawatan intensif selama 24 jam. Peristiwa yang menimpa Abdul ini diharap bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak lagi bermain HP sambil di chess. Di samping dapat tersengat aliran listrik, juga sudah banyak kejadian HP yang meledak ketika di chess. Sehingga sangat berbahaya bagi orang di sekitarnya. Oke Tribuners, itu adalah informasi yang aku sampaikan di Hits & Hots edisi kali ini. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial TribunKalteng.com yang ada di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!